Halo pecinta bola, mungkin banyak yang belum tahu, jika Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pernah masuk ke ajang Piala Dunia, tepatnya pada tahun 1938 di Perancis. Pada saat itu, Piala Dunia 1938 masih menggunakan sistem gugur dari awal, sehingga Indonesia yang kala itu masih dikenal dengan nama Hindia Belanda harus pulang ke tanah air setelah dikalahkan Hungaria. Usai dikalahkan Hungaria 06 di Piala Dunia 1938, skuad Indonesia pun kembali ke tanah air dengan melakukan perjalanan sekitar tiga minggu menggunakan kapal laut. Sebelumnya, mereka sempat mampir di Belanda untuk melakukan partai persahabatan. Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda memang ditunjuk FIFA, untuk menggantikan Jepang yang mengundurkan diri jelang Piala Dunia 1938. Namun, penunjukan serentak ini pun tak urung membuat proses perekrutan pemain dilakukan tidak seperti biasanya saat ini. Sampai saat ini mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya siapa saja pemain sepak bola Indonesia yang bermain kala itu? Kala itu, tim Hindia Belanda diperkuat oleh Moheng Tan, keeper, lalu di posisi back ada Frans Hukon dan Jack Samuels. Di posisi tengah, ada Ahmad Nawir, kapten dari tim Hindia Belanda, lalu ada Frans Meeng dan Sutan Anwar, di bagian depan, ada De Hongjian, Isak Patiwael, Hans Taihutu, Suparte Sudarmaji dan Hank Zomers. Berikut daftar skuad Indonesia di Piala Dunia 1938. Di posisi penjaga gawang, Moheng Tan klub asal HCTNH Malang, Jack Samuels klub asal Hercules Batavia. Di posisi defender, Frans G. Hukon klub asal Sparta Bandung, Dors, J. Hartinghout Brafsten klub asal HBS Surabaya, Teil Herber klub asal Jokoja Jogjakarta. Midfielder, Frans Alfred Meeng klub asal SVBB Batavia, Ahmad Nawir klub asal HBS Surabaya, Anwar Sutan klub asal Vios Batavia, Fahul Haber klub asal Jokoja Yogyakarta, G. Vandenberg klub asal SVV Semarang. Di posisi striker, Sufarte Sudarmaji klub asal HBS Surabaya, Tan Hongjian klub asal Tionghoa Surabaya, Tan Sihan asal klub HBS Surabaya, Herman Zomers asal klub Hercules Batavia, Isak Caak, Pati Wael asal klub VV Jong Ambon Cimahi, M. J. Hans Tehutu asal klub VV Jong Ambon Cimahi, RTLW asal klub HBS Surabaya. Pelatihnya adalah Johannes Mastenbrook, orang Belanda yang menjadi kepala dari Netherlands Indische Voetball Uni, Asosiasi Sepak Bola Hindia Belanda.